Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Bang Ontak Pada kesempatan kali ini Bang Ontak akan membuat sebuah video tutorial Cara mengunci tabel agar tidak bisa diedit atau dihapus Langsung saja ini adalah contoh data daftar nilai simulasi ujian nasional Di mana kita hanya boleh mengedit data pada kolom nama, kelas, dan nilai Sedangkan pada kolom keterangan kita tidak boleh mengisinya secara manual Sebelumnya pada kolom keterangan sudah diatur rumusnya terlebih dahulu Yaitu jika kita mengisi angka pada kolom nilai, misalkan 90 Maka pada kolom keterangan akan muncul keterangan lulus Misalkan 75, maka pada keterangan akan muncul lulus Kemudian 60, maka pada keterangan muncul keterangan tidak lulus Kenapa mengunci tabel itu perlu? Karena untuk meminimalisir kesalahan pada saat mengisi data Yang seharusnya kolom mengisi data nilai pada kolom nilai Terjadi kesalahan pada kolom keterangan Jika seperti ini, maka rumusnya akan otomatis terhapus atau hilang Baik, langkah pertama yaitu Kita blok terlebih dahulu kolom nama, kelas, dan nilai Kemudian klik kanan Pilih format cell Kemudian pilih tab protection Di sini ada dua parameter yaitu logget dan hidden Logget artinya mengunci, hidden artinya menyembunyikan Kita hilangkan checklist pada logget yang artinya Kita boleh mengisi pada kolom nama, kelas, dan nilai Kemudian pilih ok Setelah itu pada kolom keterangan kita blok Setelah itu klik kanan Format cell Nah, pada logget kita biarkan atau checklist saja Kemudian pada hidden kita checklist juga Artinya yaitu pada kolom keterangan kita kunci dan kita sembunyikan Kemudian pilih ok Langkah selanjutnya yaitu kita membuat password Kita klik kanan pada sheet 1 yaitu di mana data berada Klik kanan Kemudian pilih protect sheet Kita masukkan passwordnya, misalkan 123 Kemudian ok Masukkan lagi passwordnya, harus sama 123, kemudian ok Kita coba masukkan angka pada kolom nilai 80 Maka keterangan akan muncul lulus Kemudian 75 Otomatis lulus Kemudian 60 Tidak lulus 80 Lulus Kemudian 50 Tidak lulus Kemudian kita coba mengisi data pada keterangan Kita klik disini Kemudian kita klikkan angkanya Nah, maka secara otomatis Akan muncul keterangan seperti ini Kita tidak bisa mengisi data Pada kolom keterangan Karena pada kolom keterangan sudah kita kunci sebelumnya Kita coba isi lagi Ya Bagaimana sobat? Sudah bisa dipahami? Jika sudah dipahami Silahkan untuk dicoba Dan sampai jumpa di tutorial Bang Ontak berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!